IMF menyebut kerugian ekonomi ASEAN akibat bencana alam imbas krisis iklim mencapai 100 miliar dolar Amerika tiap tahunnya. Meski demikian, IMF tetap melihat adanya harapan positif dari negara-negara ASEAN yang telah menempuh aksi untuk mencapai karbon netral di 2050. Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva memberingatkan negara-negara ASEAN atas kerugian ekonomi akibat bencana alam yang mencapai 100 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.530 triliun rupiah tiap tahunnya dan berpotensi terus bertambah. Dirinya mengatakan bahwa suhu di kawasan terus meningkat dua kali lebih besar dari rata-rata global. Kondisi tersebut lantas menimbulkan cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih parah. Kondisi tersebut melihat ke masa depan, negara-negara ASEAN mempunyai 190 miliar orang yang tinggal di bawah krisis iklim. 190 miliar orang, untuk saya sebagai seorang European, apabila saya menunggu ini berkumpulan, ini bermaksudnya populasi dari Jerman, Italia dan Spanian. Maksudnya semua mereka tinggal di bawah krisis iklim. Kristalina menyebutkan ada empat negara ASEAN dan Asia Timur yang masuk dalam sepuluh besar indeks risiko iklim global, yakni Myanmar, Filipina, Vietnam dan Taiwan. IMF pun menghimbau Indonesia agar turut waspada. Meski memberikan peringatan, namun IMF juga melihat adanya harapan baik dari negara-negara ASEAN yang telah menempuh aksi untuk mencapai karbon netral di 2050. Sampai jumpa di video selanjutnya.